menu kopior nah kita coba yaduk ya nah jadi ini subhanallah masyaallah setelah itu beliau bilang ini tak kasih ke kamu aja gak usah beli alhamdulillah terima kasih bakso rudal bam 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 halo assalamualaikum teman-teman welcome back to my youtube channel balik lagi bersama saya ceritanya hari ini dingin banget sekarang itu kisaran 14 derajat ini beberapa hari ini kira-kira 4 hari suhu itu di luar kisaran 10 derajat jadi dingin banget kanjengnya aku udah berangkat ke salon tadi kanjengnya itu masak rebung ini dimasak non halal sama babi cincang kecap jadi aku disuruh nganterin terus aku mau sekalian keluar ya mau sekalian anter yawis lah let's go kita harus tetep mematuhi protokol kesehatan pakai masker kok gelap yuk ya karena kan lampunya dimatiin ya jadi aku mau keluar gak usah nyalain lampu nah hari ini tuh dingin banget ya terus hujan ini tuh kisaran 14 derajat 10 derajat oh luar biasa hari ini dingin ya masya Allah ini tuh kisaran 14 derajat sampai 10 derajat sampai 14 derajat dingin banget masya Allah tangan ini rasanya kayak es ya dipegang kayak gini nah sedingin ini ya karena dingin banget aku tuh mikir mau beli makanan di luar atau makan di rumah setelah aku pikir-pikir di rumah itu banyak makanan jadi aku mending makan di rumah ini spesial kemarin itu aku dibeliin kanjengnya dari temene ini tuh bakso bebek ini tuh gak ada tambahan babi sama sekali karena ini homemade ya bikin di rumah sendiri dan gak ada gilingannya itu emang khusus khusus untuk gilingan sapi sama bebek beliau gak jual babi terus ada juga bakso ikan ini juga homemade jadi ini emang gak mengandung ya mohon maaf itu lah gak mengandung itu terus aku mau bikin indomie nanti tak campur sama bakso tak kasih saus kayak gitu aku makan seada nih daripada beli ya ini tuh gimana ya kalau memang di rumah ada banyak makanan kenapa harus beli ya kayak gitu lah ibaratnya ngirit lah nanti semoga secepatnya itu bisa kabul kajati yang pengen punya rumah ya semoga segera bisa tercapai yang pengen ngelunasin sawah ya semoga sawahnya cepet kabul kajati kayak gitu ini aku mau makan ini wajahnya wis mumbul-mumbul ya dan ini mumbul-mumbul umat kita cemplungkan kita aduk-aduk sebelah sini aku ngungkep daging ayamnya ini masuk ya bakso ikan sama bakso bebek mumbulnya aku masukin dulu ya minyak aku angkat dulu aku takut bonyok nah aku tambahin air bersih ya ini mie goreng jadi mie kuah sebenarnya niatnya nyemek-nyemek jadi kau kayaknya banyuk surapopo ini penuh kopior ya kita tambahin ayam kayak gini ya ini mah menu ngawur kita aduk-aduk ya ini tuh cabainya itu petis loh wis aku gak mau makan yang terlalu ekstrim kita tambahin cabai cabai mentah aku punya saus sambal ABC kita tambahin ya mie nya kita kutupin nah ini total cabainya semua lima ya lima hiji nah Alhamdulillah Rabbil Alamin ya Allah akhirnya ya menu ini yang ditunggu-tunggu telah tiba Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barikla nafima rusak tanah wakil adab an ar amin ar par amin Bismillahirrahmanirrahim kita coba ke mie nya dulu indomie indomie seleraku Bismillah Indonesia punya mie tuh rasanya enak tapi mie nya itu kurang kenyal kalau mie korea tuh wah kurang kenyal banget tergantung ke selera masing-masing ya ini ayamku itu tak bumbuin merica garam micin terus cabai gitu jadi ayamku juga ada rasa terus ini bakso ikan Bismillah baksu bebek enak banget kemarin tuh aku sempat nanya kanjeng nyonya mbok kita lama banget yang gak pernah makan bakso bebek dulu tuh adiknya yang nomor dua itu anaknya jualan bakso bebek terus temennya bilang mbok ku bilang sama temennya itu mau gak bikinin bakso bebek kayak gitu pembantu ku pengen makan bakso bebek dibikinin oh aduh lita Bismillah kita kalau masak mie indomie indomie indonesia jangan terlalu mateng ya sekilas aja jadi biar ada teksture şeker beri pedir We lupa kuai kuih itu ya dia tuh ada pedes ada manis ada guri ada merica ini yang kurang serate ya serate kita ambil dari cabai-cabai ini kanjeng nyonya aku itu perhatian banget sebenarnya aku pengen makan apa kalau hatinya itu sedang bahagia itu bakal dicariin tapi kalau masalah uang emang kanjeng nyonya aku itu kalau gajian berapa ya harus balik berapa 1-2 NT itu dihitung tapi kalau masalah makanan enggak mie ayam bakso bikinan sendiri lebih enak bakso ikannya lebih kenyal daripada bakso bebek ini pedese ini mulai yang lambi-lambi ya lambiku rasanya panas-panas perih-perih wah subhanallah hmm 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 hurrah hmm 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ayam itu dapatnya dari Siaw Kuku. Siaw Kuku itu adiknya Mbokku yang paling kecil. Jadi beliau jualan ayam. Terus pas waktu itu aku tanya. Harga ayamnya berapa? Aku mau beli dada ayam dua. Karena kalau beliau menjual ke kita itu harga asli dari pedagangnya. Terus pas waktu dia bilang, dia sungkan ya karena pasar itu banyak banget orang jadi dia nggak bisa menjawab harga aslinya. Aku menjual itu satu izinya 120. Terus aku beli dua. Aku bilang kayak gitu. Setelah itu beliau bilang, ini tak kasih ke kamu aja nggak usah beli. Alhamdulillah terima kasih. Terima kasih Siaw Kuku. Siaw Kuku. Sekarang di luar itu berisik banget ya. Makanya pintunya aku tutup. Karena pembangunan apartemen. Aku suka bakso ikannya ya. Karena bakso ikannya kenyal. Terus walaupun bakso ikan tapi nggak kerasa amis sama sekali. Lembut banget. Sekarang diletakkan. musim dingin itu kalau kita makan lalapan itu kurang cocok kayak gini hatiku rasanya amburadu oh hmm Terima kasih. 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 Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih. 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 sama asemnya sama air kayak ceruk tapi asemnya itu biasa, manisnya biasa yang asem itu enggak Bismillah Susah banget ya Ini tak makan pelan-pelan aja nanti daripada durasi ini biar aman Nah, saya Yayuk Cahyo mengucapkan terima kasih telah menonton video ini Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkat, salah laku salah perbuatan, mohon dimaafkan Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur Bye-bye Sarang